Untuk mengetahui informasi terkini terkini terkait dengan penganian bocah yang berusia 4 tahun, kita sudah bergabung dengan Kompol Yasir Ahmadi selaku Kapolsek Sunggal dari Medan Sumatera Utara. Selamat siang Pak Yasir, Pak Yasir ini kedua paman dan juga bibinya sudah diamankan. Seperti apa pemeriksaannya hingga kini? Kita dari tadi malam mengamankan pelaku dan kita langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Didampingi oleh juga tim psikiater yang kita datangkan karena kita juga seperti ada kebingungan melihat kondisi si bapak. Dan hasil pemeriksaan sementara mereka mengakui atas perbuatannya dan mereka melakukannya secara bersama-sama. Terkadang mereka melakukannya juga sendiri-sendiri. Ketika suaminya bekerja maka istrinya yang kemudian melakukan penganianyaan. Dan ini mereka lakukan sudah lebih kurang tiga bulan berlangsung seiring dengan itu keterangan juga tetangga korban, ulangi tetangga para pelaku ini, memang mereka melihat anak ini jarang kemudian bergaul dengan anak-anak lain di sekitar rumahnya. Pak Yassir berarti ini sudah tiga bulan belakangan, artinya sudah dilakukan berulang kali ya Pak. Lalu penyebabnya sebenarnya apa yang memicu paman dan juga bibi korban ini melakukan penganianyaan begitu? Mereka menyampaikan bahwa mereka sangat kesal ya melihat anak ini. Tetapi kekesalan itu kemudian mereka ungkapkan dengan kekerasan. Karena mereka menganggap perilaku anak ini cukup membuat mereka repot. Hanya karena buang air kecil di selana atau buang air besar di selana. Hanya penyebab-penyebab hal yang seperti itu yang mengakibatkan mereka sehingga menganiaya anak. Korban saat ini masih dalam pendampingan pihak kepolisian. Apakah ada tim pendamping yang menemani korban hingga sembuh nanti? Seperti misalnya perlu ada bantuan psikologis di sana untuk membangun kembali semangat dari bocah tersebut yang didianiaya oleh paman dan bibinya sendiri? Tadi malam kita minta dirujuk ke rumah sakit Bayang Tara. Sampai di rumah sakit Bayang Tara ternyata kondisinya cukup parah. Sehingga rumah sakit Bayang Tara kemudian merujuk ke rumah sakit Adam Baharik Medan. Dan kita siapkan perawat khusus untuk beliau untuk menangani medisnya dulu. Cuma nanti kemudian setelah kondisi medisnya membaik akan kita dampingi dari pendampingan anak. Sangsi yang akan diberikan kira-kira apa nanti apa sangsi yang akan diberikan kepada kedua pelaku atas penganiannya ini Pak? Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, setiap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam menikup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat, maka dia akan dipidana dan ancam dengan pidana maksimal 5 tahun penjara. Ya Pak Yasir, dari pengakuan jurnalis Kompas TV di TKP bahwa pelaku sempat menganiaya korban dan warga yang ada di sekitar diancam untuk tidak ikut campur. Himbawan apa yang memang bisa diberikan pihak kepolisan ketika banyak sekali warga yang mengetahui adanya tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka? Ya kami berterima kasih kepada masyarakat di sekitarnya karena kasus ini juga berawal dari kepedulian masyarakat di sekitar rumah korban. Yang melihat kondisi korban, kemudian lebam-lebam dan akhirnya mereka berinisiatif untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan himbawan kami supaya masyarakat tidak perlu khawatir terhadap hal tersebut dan kami menjamin keamanan terhadap saksi-saksi yang sudah kami ambil keterangannya. Baik, terima kasih Kompol Yasir Ahmadi, Kapol Seksunggal mudah-mudahan ini bisa menemui titik terang untuk sembuhan bocah tersebut dan dapat dihukum seberat-beratnya bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.